Kemudian kita tempelungkan ke sound filter Halo reverse, jumpa lagi dengan saya di Simlir TV Di video kali ini kita akan review produk Plexi lagi nih Nah, pada video sebelumnya Kita sudah mereview coral energy food dari Plexi Berdasarkan komen terbanyak Kalian banyak yang request Untuk mereview all in one dari Plexi Penggunaannya harian Jadi nanti akan saya review hari ini Kemudian akan saya review kembali di Seminggu setelah penggunaannya ya Penggunaan hariannya yaitu 5 ml setiap hari untuk 100 liter Dan ini kita reviewnya tanpa test kit ya guys Apakah aman? Kita putihkan aja Yuk, mari kita coba Yuk, pertama kita siapkan botol takarannya ya Penggunaannya cukup 5 ml untuk perharinya ya lor 5 ml untuk 100 liter Yuk, kita tuangkan Dan ingat guys Untuk penggunaan dosing Itu jangan lebay-lebay ya Alias jangan overdosis Overdosis Ku melayang Gitu nanti ya guys Jadi ini sudah 5 ml Langsung aja kita tuangkan ke MT atau ke main tank Seperti biasa Ketika kita menggunakan dosing Seperti misalkan all in one dan sebagainya ini Pastikan skimmer Bagi yang menggunakan skimmer ya Matikan dulu skimmernya ya guys Setelah kita masukkan Minimal 15 menit Baru bisa dinyalakan skimmernya Biar apa? Biar terserap dulu lor ya Yuk, sekarang kita matikan dulu skimmernya ya guys Bagi kalian yang tanya Kabar dari akwaram sebelah Nih sekarang seperti ini ya Ini gara-gara kemarin kecemplungan Sebarang karlier ketika Lebaran Masih crash Yuk, kita matikan skimmernya dulu ya Nih, skimmernya dari Aquaholic ya guys Ini skimmer DIY Tapi rekom banget Kerjanya maksimal banget ya guys Bagus rekom untuk kalian Yang pengen skimmer murah Tapi gak murahan Aquaholic Kita matikan dulu Oke guys Untuk skimmernya udah mati ya Kenapa sih harus dimatikan Karena kalau misalkan ini dihidupkan skimmernya Kamu nuangkan dosing Ya dosingnya nanti akan kebuang ya Langsung kebuang Oleh skimmer Makanya setiap kita dosing apapun itu Bakteri, nopoks dan sebagainya Matikan dulu bagi yang pakai skimmer Oke Nah sekarang kita praktikan penggunaannya Untuk kondisi Aquahrimnya seperti ini ya guys Koralnya seperti ini Ini pasca penggunaan Koral Energy Food Hasilnya memang bagus Tapi jangan overdosis ya guys Tuh Mulai ada lumut-lumutnya Nah ini juga efek dari penggunaan Koral Energy Food yang berlebihan Maka dari itu Apalagi kalian Kalau misalkan gak pakai skimmer Pasti nanti akan lebih Parah daripada ini Untuk penggunaan Maka dari itu Jangan overdosis Kita langsung Masukkan ke Sum Filter ya Bukan ke Main Tank Kalau koral Energy Food Langsung ke MT Atau langsung ke Koralnya Kalau ini Langsung ke Sum Filter Yuk Kita praktikan Nah seperti ini Pastikan skimmernya Sudah mati ya guys Langsung Cemplungin aja Bismillah Nah gini ya Untuk hasilnya Nanti akan kita Review Seminggu Setelah pemakaiannya Agar ada hasil Perbedaan Antara Hari ini Dan seminggu ke depan Oke Dan nanti Terserah kalian ya Penilaiannya Yang penting Saya sudah Review Sejujur-jujurnya Bagaimana Penggunaan Dari produk Lexi Kalau baik Akan saya bilang Baik Kalau buruk Saya bilang buruk Atau mungkin Tidak keduanya Jadi Untuk yang ini Belum saya benarkan ya Ada Bubble Masih Males Penyakit ini Oke guys Terima kasih Sudah nonton Sampai jumpa Di review selanjutnya ya Kira-kira Review apa Yang akan kita Kerjakan Nantinya Silahkan komen Aja ya Di video ini Nah Kira-kira Produk apa lagi Yang akan kita Review Untuk Selanjutnya Guys Core Energy Food Sudah All in one Sudah Tapi untuk All in one ini Nanti nunggu Seminggu depan ya Kemudian ini Yang belum Ini ada Thrust element Dan yang lainnya Ini banyak banget ya guys Jadi Kalian mau request apa Kemarin saya ada Yang komen ini ya Purple Ini Lebih Ke arah Numbuhkan Corel Alga ya Oh ya Untuk Corel Energy Food Ini Ini Kalau bisa Penggunaannya Tiap hari Boleh ya 4 mili Selama Seminggu 100 liter 4 mili Tapi Alangkah baiknya Langsung nyalakan Scammer Dan Seminggu depan Langsung Dilawan WC Biar imbang Untuk All in one ini Dia ini Cenderung Kalau dibaca Dari Produknya ya Dari labelnya ini Ini untuk Pembentukan Skeleton Dan juga Kesehatan Coral Dan Pewarnaan Coral ya 5 mili Ini untuk 10 Coral Jadi Kalau misalkan Kalian Coralnya Ada banyak Ya tinggal Jumlahkan Aja Dosisnya ya Kalau misalkan Ada 20 Berarti 10 mili Perharinya Tapi aku Nyoba Ke 5 mili Dulu aja Setelah Penggunaan All in one 15 menit Langsung Nyalakan Scammer Pokoknya Jangan Overdosis Oke Terima kasih Kalau misalkan Ada pertanyaan Silahkan Comment Di kolom Commenter aja Dan Untuk Produk selanjutnya Silahkan Comment aja Ya guys Kira-kira Produk apa Dari Flexi Yang akan Kita Review Lagi Oke Thank you For Watching Bye Bye Oh ya guys Untuk Semua produk Dari Flexi Ini Saya akan Mereview Sejujur Jujurnya Jadi Tidak ada yang Tutupi Kalau misalkan Jelek Saya akan Bilang Jelek Atau Baik Akan Saya bilang Baik Kalau Misalkan Cocok Dengan Kalian Silahkan Dipakai Kalau Ya Intinya Main Angkor Nol Itu Mudah Dan Sudah Tersedia Banyak Banget Berbagai macam Dosing Silahkan bagi Pakai Atau Tidak Tidak Perlu Di Perdebatkan Happy Reverse Dan Jangan Bikin Stress Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Nonton Teman Teman Bye Bye